DUSEMU Yang saudara sudah kirim kepada saya Tetapi sebelumnya Saudara yang belum Tolong subscribe ya Dan tolong untuk klik Like Klik juga Gambar loncengnya Dan juga share Kepada teman-teman saudara Kalau saudara merasa terberkati Dengan pelayanan ini dan saudara ingin Membantu atau mendukung Pelayanan ini, saudara bisa Mengirimkan persembahan Ke alamat bank yang ada Di bawah video ini Dan kalau saudara ingin tahu lebih lanjut Mau belajar lebih lanjut, mau belajar lebih dalam Saudara bisa menghubungi Romo Yaakobus dengan nomor Telepon yang ada di bawah ini juga Dan kalau saudara mungkin Ingin ada perintisan di daerah saudara Tolong juga bicarakan Dengan Romo Yaakobus, barangkali kami bisa Mengirim seseorang ke sana atau mungkin saya sendiri yang ke sana Dan kalau saudara ingin Mengunjungi tempat ibadah kami Kalau kebetulan dekat Saudara bisa melihat alamat-alamatnya Parugia dan juga Cabang-cabang kami Di beberapa tempat yang ada Di belakang video ini Nanti Jadi kadang-kadang ada orang yang Menggunakan ini untuk kepentingan mereka Lalu memberikan alamat Yang lain Saudara itu Kalau ada alamat yang tidak sama Yang tidak ada di dalam alamat yang ada di belakang video ini Saudara gak usah perhatikan Itu bukan dari kami Jadi yang dari kami hanya yang ada di belakang ini Dan saya minta saudara yang bukan berbesar dengan kami Jangan memanfaatkan video ini untuk kepentingan saudara Ini bukan bayang saudara Dan jangan narik-narik orang yang belajar dari kami Untuk ke tempat saudara Saudara bikin sendiri Jangan mengambil dari kami Oke Mari kita beretika sedikit Terima kasih Kali ini pertanyaan berasal dari Saudara Brendan Christon Pertanyaannya bunyinya Romo maaf mengganggu waktunya Romo mau bertanya apakah ada Bapak Gereja Sebelum Gereja Gregory Palamas Yang menyinggung tentang energi esensi Allah Terima kasih Romo Ya ada Terima kasih Pertama kali ya kitab itu sendiri Coba kita baca Dari kisah Rasul pasal yang ke-17 Ayatnya yang ke-27-28 Supaya mereka mencari dia Dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing Sebab di dalam dia kita hidup Kita bergerak Kita ada Seperti yang telah juga dikatakan oleh puja Nah jadi di dalam ayat ini Allah itu sangat dekat sekali dengan manusia Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing Sebab di dalam dia kita hidup Kita bergerak Kita ada Sangat dekat kan kalau gitu Tetapi ada satu ayat Yang kelihatannya bertentangan dengan ini Satu Timotus 6-16 Dia lah satu-satunya yang tidak taklu kepada maut Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri Nah Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri Kalau bersemayamnya saja tak terhampiri Apalagi Allah Yang bersemayam itu Pastilah tak terhampiri Apa itu tidak bertentangan Iya Di satu sisi dia sangat dekat sekali dengan kita Karena kita bergerak Kita ada Kita hidup di dalam alam Tapi di sisi lain Dia itu Bersemayam Dalam terang Ya tak terhampiri Nah kalau kita baca gitu aja Kita gak ngerti Bertentangan Enggak Dan itulah di dalam gereja timur Dibedakan antara esensi atau hakikat Allah Atau zat itulah kalau mengurangkan bahasa Islamnya Di dalam zatnya Bukan zat ya Kalau zat itu terdiri dari padat, cair, dan gas Itu zat Enggak kita tidak berbicara tentang zat Kita bercara tentang zat Zat itu adalah bahasa teologi dalam Islam Artinya esensi hakikat Ya Di dalam hakikatnya Allah itu gak ada yang tahu Ya Tak seorang pun tahu Allah itu dalam hakikatnya Ya Pak Nah kalau gitu bagaimana Kita dapat mengalami Allah kalau begitu Nah itu kita alami melalui Tindakan Allah keluar dari dirinya Yang disebut sebagai energi Itu kita baca di dalam Ephesus Pasal yang ke satu Jadi dalam esensinya tak seorang pun pernah melihat Allah Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 18 Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Nah itu dalam esensinya Tidak tahu Juga 1 Timotius 6 ayat 16 tadi Dialah satu-satunya yang tidak taklu kepada maut Bersemayam dalam terang yang tak terhampir Terus Seorang pun tak pernah melihat dia Dan memang manusia tidak dapat melihat dia Tadi di dalam dia kita hidup Dalam kita bergerak Itu di dalam energinya Yaitu aktivitasnya yang keluar dari dirinya sendiri Namanya energi ilahi Ya Kita baca dalam Ephesus pasal 1 Ayat yang ke-19 Ya Ephesus pasal yang ke-1 Ayat yang ke-19 Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya Nah Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya Berarti kita yang percaya ini Ada kuasa Allah ini Mengalami kuasa Allah ini Karena bagi kita Ya Terus Sesuai dengan kekuatan kuasanya Sesuai dengan Coba saya baca bahasa aslinya Kata-kata kekuatan kuasanya ini 19 Kepito Ipervalon Dan langkah melebihnya Megetos Besarnya Tis Dinamios Aftu Kekuatannya 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 kemana? Is Imas Bagi kita Jadi ketuatannya untuk kita Pada kita diberikan kekuatannya Tus Pristevondas Yang percaya Berarti orang percaya tidak diberi ini Orang yang tidak percaya tidak diberi ini Karena diberikan kepada orang yang percaya Percaya Katatin Energian Menurut Energi Berarti kalau begitu Ada kuasa yang luar biasa Besar benarnya Yang diberikan kepada kita Menurut energi Energi apa? Katatin energian Tukratus Menurut energi Dari kekuatan Tis Is Kios Aftu Dari kuasanya Jadi anak energi Yang diberikan kepada kita Yang itu nanti Energi ini bekerja dalam kita Dan itulah Kalau dalam gereja Itulah yang disebut Kasih Karunia Jadi kasukan itu juga bukan konsep Itu satu kuasa Yang bekerja di dalam kita Menurut Energi Ya In Energisan Yang telah dikerjakan Atau telah dienergikan Ento Christo Di dalam Christo Jadi energi yang bekerja Dalam kemanusiaan Dikerjakan oleh Bapak Di dalam kemanusiaan Itu yang diberikan kepada kita Energi apa itu? In Energisan Into Christo Telah dienergikan Dalam Christus Egyres Aftu Afton Dengan membangkitkan dia Ek Necron Dari antara orang mati Jadi energi Yang digunakan oleh Allah Melalui rohnya Untuk membangkitkan Tubuhnya Christus Yang Christus juga Sebagai firman Juga berpartisipasi Membangkitkan tubuh kemanusiaannya Tersendiri juga Ya Terus Ke Kavisas Dan mendudukkan dia Endeksia Aftu Di sebelah kanannya Entis Epuranius Ya luar biasa dong Kalau gitu Energi ini Energi Membangkitkan Christus Dan mengangkat dia ke surga Energi yang sama itu Diberikan kepada kita Dan itu kepada kita Mangkanya Dalam energinya Allah itu Dekat dengan kita Esensinya Zatnya kita gak bisa mengalami Kita gak tahu Tapi dalam energinya Kita mengalami Dan itu Pengajaran yang konstan Dari para Bapak Gereja Kebetulan saya punya Buku-bukunya disini Saya tunjukkan Kalau saudara-saudara ini Belum pernah dengar Kata Bapak Gereja Ini loh Ada buku-bukunya Ya Coba saya tunjukkan Di Bapak Gereja Ini Irenaeus Ini menyebutkan tentang itu Esensi dan energi Irenaeus ini Dari Lyons Itu adalah Cucu rohaninya Rasul Yohanes Anak rohaninya Polikarpus Yang adalah Muridnya Yohanes Berarti kalau gitu Dia mendapat pengajaran Dari siapa? Secara mata rantai Dari Polikarpus Dari Rasul Yohanes Ya Polikarpus Pengajaran itu Juga Basilius Agum Saint Basil the Great Dalam bukunya Yang disebut The Holy Spirit Itu berbicara Tentang esensi dan energi Itu Ini salah satu Bapak Gereja Yang sangat terkenal Di Gereja Timur Ya Ada juga Ya Bapak Suci Ini Gregorius Dari Nisa Ini juga berbicara Makanya rugi Kalau orang Kristen Tidak tahu Bapak-Bapak Gereja Ini Karena banyak sekali Ajaran disini Yang mereka Mendapatkannya Dari para Rasul Ya Ada lagi Bapak Gereja Ini Gregorius Dari Nazian Sus Jadi Gregorius Dari Nisa Basilius Agung Gregorius Dari Nazian Sus itu sejaman Mereka saling kenal Satu dari lain Ya Terus Kita juga Ada Ini juga Gregorius Dari Nisa Nah ini ada Ada yang mengatakan Mengakui ini penulisnya Dionysius Yaitu Dionysius Dari Areopagus Yang diketemui Paulus Menjadi muridnya Paulus Jadi uskup pertama Di kota Atena Yang ada di Kisar Soposok 17 Tapi ada yang mengatakan Orang memakai Namanya dia Itu abad kelima Katanya Sehingga dikatakan Apapun itu Tetapi ini masih Jaman-jaman Barat Bapak Gereja Ini juga berbicara Tentang esensi Dan energi Terus Pada abad ke-12 Kalau tidak salah Ini Simeon Pakar Teologi Baru Ini malah Menceritakan Pertemuanya Dengan energi ilah Yang berujud terang Yang dia lihat Dijelaskan ini Ini semua Luar biasa Kalau sudah Baca ini Dan yang terakhir Akhirnya Menjadi Sesuatu Permanen Di dalam Gereja Orkodoks Adalah pada Abad ke-15 Ketika Gregorius Palamas Dia adalah Seorang uskup Dari Thessalonica Yang dia Sangat sistematis Sekali Mengajarkan Tentang Perbedaan Antara esensi Dan energi Saya tidak bisa Menjelaskan secara Secara detail Ini hanya Karena pertanyaannya Apakah ada Bapak gereja Yang mengajarkan itu Itu pengajaran konstan Dari gereja purba Sejak zamannya Renius Sejauh Catatan Yang kita punya Jadi sejak Abad ke-2 Tahun 150-an Sudah ada Ajaran itu Sampai Abad ke-15 Dan sampai Sekarang Akhirnya Dituliskan Oleh seorang Teolog Ortodoks Vladimir Lovsky Dari Rusia Ini Ormode Menjelaskan itu Judulnya adalah Teologia Mistika Dari Gereja Timur Membicarakan Tentang itu Ya memang Teologia ini Tidak dikenal Di Gereja Barat Karena Gereja Barat Lebih menggunakan Pemikiran spekulatif Sementara Gereja Timur Itu lebih Perpada Penyatuan Panunggalan Melalui Kehidupan Doa Kehidupan Sakramen Jadi Kalau Gereja Timur Itu Berteologinya Bukan Berdasarkan Spekulasi Filsafat Bukan Tapi Dalam pengalaman Mengalami Energi Yang tak tercipta Ini Setelah Mereka Menyucikan Dirinya Dari Sekala Kenajisan Batting Apa yang Menajiskan Kita baca Dalam Markus Pasal 7 Ayat 21-23 Sebab Dari Dalam Dari Hati Orang Timbul Segala Pikiran Jahat Percabulan Pencurian Pembunuhan Perzinahan Keserakahan Kejahatan Kelicikan Hawa Napsu Iri Hati Hujat Kesombongan Kebebalan Semua Hal-hal Jahat Ini Timbul Dari Dalam Dan Orang Tidak Akan Melihat Tuhan Melihat Terang Tak Tercipta Ini Bukan Melihat Esensinya Esensinya Tidak Mungkin Dilihat Seorang pun Pernah Melihat Apa Gimana Melihat Itu Melihat Tuhan Melihat Terang Tak Tercipta Tidak Ini Tidak 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 Terang yang ini yang dilihat oleh terutama ini Simeon Pakar Teologi Ini Yang menjelaskan pengalamannya Dijelaskan secara detail Terus ini Yang Pak Lamas Dan akhirnya secara sistematis Dijelaskan oleh Vladimir Iblos Dan adalah menarik Ada seorang teolog Roma Katolik, seorang Yesuit Roma George Maloney Di Amerika Saya melihatnya Waktu kuliah dulu ini Ini dicetak tahun Berapa ini Tahun 78 Jadi waktu itu Saya masih mulai Kuliah di Korea, belum di Amerika Itu sudah dicetak Roma George Maloney ini adalah seorang pakar teologi Mengenai teologi gereja timur Tapi beliau sendiri adalah Seorang Roma dari gereja katolik Dan beliau adalah imam dari Katolik timur Jadi gereja katolik yang menggunakan Tata cara dan ibadah gereja ortodoks Ya Dan beliau menjelaskan tentang ini Karena di gereja Gereja barat tidak ada teologi ini Beliau mengambilnya dari Para bapak gereja timur Bukunya adalah A Theology of Uncreated Energies Teologi dari energi-energi yang tak tercipt Ya yang kita maksudkan Dari bapak-bapak gereja yang buku-bukunya Sudah saya tunjukkan ini Jadi Saudara Brandon Kalau saudara tanya tadi Apakah ada bapak-bapak gereja lain Sebelum Gregorio Palamas yang berbicara tentang Tentang Energi esensi ini Sudah saya katakan itu sejak dari awal Malah bersumbernya dari Alkitab sendiri Ya Dan yang mulai menuliskan adalah Irenius tadi Dan Irenius lah yang pertama kali Mensistematikan ajarannya Rasul Yohanes Yang ini Yang judulnya namanya Makanya dia disebut Bapak dari Sistematik Teologi Teologi Mana tadi buku-bukunya? Ini Bukunya justru ini Jadi kalau kita ingin tahu ajarannya para Rasul Harus kita membaca bapak-bapak gereja Jangan mengarang-arang sendiri Nah disini berbicara tentang Allah Tentang Mengenai Allah dan manusia Mengenai Tritunggal Jadi kalau mengatakan para Rasul Tidak mengajar Tritunggal Pikniknya kurang jauh Ya Ajaran Ajaran apa itu? Ones itu Itu baru muncul abad ketiga Berarti bukan asli dari Dilawan oleh Teofilos dari Oleh Tertulianus di barat Dalam diri orang yang namanya Prakses Itu ajaran penyimpangan sebenarnya Bukan dari aslinya Dari bukti ini Ini nada-ada Tertulian yang memang belum setegas dan sejelas Dari itu sampai sudah Dari itu Bicara tentang Ya Baik Saudara Saya kira itu yang dapat Saya sampaikan pada malam Nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin 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 Adaman Amin Amin Selamat menikmati. Selamat menikmati.